Pemirsa Muhammad Fadri, pria obesitas asal tanggerang dengan berat badan 300 kg, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta pada Kamis Dinihari, sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani perawatan selama 14 hari di RSCM, Muhammad Fadri, pria obesitas asal tanggerang ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis Dinihari, sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Barat. Pihak RSCM mengungkapkan, tim dokter sempat mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan terhadap Fadri, lantaran kondisi tubuh yang sudah tidak normal. Selain itu, tim dokter menyebut ada permasalahan di jantung dan paru-paru yang diidap Fadri. Pria dengan bobot 300 kg ini sebelumnya dievakuasi dari kediamannya dengan menggunakan forklift. Bahkan petugas harus merobohkan pintu rumah untuk mengangkutnya ke rumah sakit umum tanggerang, hingga dirujuk ke RSCM. Sementara itu, jenazah Fadri akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo pada Kamis ini. Tim UTV mengabarkan.